Ketika seseorang itu beribadah, berinfak, bersedekah, yang diuntungkan dia sendiri Jadi jangan sampai kita itu berpikir ada sesuatu manfaat yang diambil oleh Allah, tidak ada Jadi kalau dia beribadah, dia akan merasakan semakin tenang hidup ini Karena dunia ini adalah tempat lewat kita untuk keakhirat Jadi kalau seluruh penduduk bumi ini beriman semuanya, beribadah semuanya, tidak menambah kebesaran Allah Kalaupun mereka itu mau ingkar, mau kufur, mau berbuat kemungkaran, tidak mengurangi pula kebesaran Allah Banyak hadis-hadis yang menjelaskan, ini keistimewaan manusia ini Yang malaikat juga iri juga Jadi ada malaikat tugasnya itu dia sujud sampai kiamat Ada yang merukuh sampai kiamat Nanti sudah mungkin bisa 10 miliar tahun atau 20 miliar tahun doat Allah Ketika datang kiamat, dia mengatakan Ya Allah, aku tidak beribadah Seperti yang kau inginkan, yang pantas untukmu Ya Allah Jadi sudah sekian miliar pun dia merasakan masih kurang lah ibadah dia sama Allah Masih banyak kurangnya Padahal seluruh hidupnya itu ibadah Dia ingin membaca Al-Quran, tapi perintahnya ya rukuh saja sudah Nah manusia rukuh, sujud, bermacam-macam Yang Allah berikan peluang dia untuk mengumpulkan pahala Terima kasih